Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama si Taro. Dalam acara Assalamualaikum Taro, hari ini kita sedang berada di gerbong depan sekolah. Terlihat ramai sekali ya? Iya. Teman-teman ingin tahu apa saja kegiatan di dalamnya? Yuk ikuti kami. Assalamualaikum, hai. Adik namanya siapa? Tanapsya. Adik dari TK mana? Dari TK Takia. Adik namanya siapa? Dari TK Takia. Adik dari TK mana? Dari TK. Selamat bersenang-senang di Assalamualaikum Taro ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua, semua, semua dapat dikabungan. Nampak dikabungan dengan kantong ajarin. Oh, aku ingin terbang bebas di Iakasai. Balik-balik kami. Baik kita sambut. La, 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 la. Aku sayang sekali. Dora Eno. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua, semua, semua dapat dikabungan. Selamat datang di Takia. Eko, teman-teman. Yuk kita lihat acara yang satu persatu. Teman-teman, ini kita sedang berada di pos pembelajaran IWR. Di sini, peserta akan dipenuhiakan proses pembelajaran IWR. IWR adalah ilman waruhan yang digunakan sebagai metode belajar Al-Quran di SDT Takia Rasidja. Peserta menyaksikan doweng yang disampaikan oleh Ustadz SDT Takia Rasidja. Di sini, peserta diperlihatkan film edukasi menggunakan media TV di kelas. Lihat teman-teman, kita sedang berada di tempat edukasi sakwa. Sekarang, kita sedang melihat dan mendengarkan penjelasan tentang sakwa. Bagaimana cara bertahan hidupnya? Makanya apa? Dan cara termasuk jenis sewanya. Kalau begini, aku pun jadi sibuk. Berusaha menjaga jauhnya. Di pos sekolah merenang ini ada apa Ustadz? Baik, di pos pelang merenang ini ada banyak sekali fasilitas. Yang pertama, untuk fasilitas kita punya pelang merenang yang bersih, airnya juga bagus, dan tidak pakai obat. Jadi benar-benar unik. Selanjutnya, kita juga punya fasilitas toilet yang banyak. Ada tiga buah, bisa menampung 16-20 orang untuk bergantian. Selanjutnya, ada tempat untuk menaruh barang. Nah, selanjutnya di pos ini ada kakak-kakak dari Ekstra Renang yang memperhatikan beberapa gaya di gaya kulang merenang. Di gaya renang, ada namanya gaya bebas, lalu gaya kata, gaya punggung, dan masih banyak lagi. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Bukan hanya itu, ada perlombaan juga loh teman-teman. Mari kita lihat lomba yuk. Ada lomba, kira alam. Lomba mewarnai dan menempel. Jalan panjang menuju langit biru. Lomba tafs. Menemukan harta karun di dalam sana. Alangkah senang. Selamat ya, adik dapat juara. Iya. Adik dari TK mana? TK buat abiah. Bagaimana perasaan yang dapat biala? Senang. Terima kasih ya. Iya. Selamat ya, adik dapat juara. Adik dari TK mana? Anak hebat. Bagaimana perasaan yang dapat biala? Senang. Terima kasih ya. Iya. Apa itu Assalamualaikum Taro, Ustadz? Ya, Taro adalah program di mana di SD Taker Rosida memundang seluruh TK-TK yang berkesempatan untuk meraih biala terbaik dari SD Taker Rosida. Selain berlomba, memundang piala, para TK mendapatkan pengalaman berharga, yaitu ada takia ekspo, bisa melihat kolam renang, bioskop edukasi, ada santua, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan berupa dongeng dan pembelajaran alkohol. Apa tujuan diadakannya Assalamualaikum Taro, Ustadz? Ya, untuk tujuannya sendiri memperkenalkan lingkungan sekolah SDT Taker Rosida kepada Ananda, khususnya kalau untuk tahun ini diikuti oleh seluruh TK, termenai TKA di Sekarga Surah ini. Assalamualaikum Taro, itu diadakannya setiap apa Ustadz? Nah, untuk kegiatan ini dilakukan setiap setahun sekali. Nah, di sini dipertepatan di akhir semester dua, teman-teman. Terima kasih, Ustadz. Apa pesan Ustadz untuk acara Assalamualaikum Taro selanjutnya? Pesan Ustadz, jangan sampai ketinggalan informasinya, tahun depan kita ada lagi. Selamat datang di SDT Taker Rosida. Assalamualaikum Taro, bersenang-senang. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih, Ustadz.